Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Praidno dari channel Praidno Berbagi Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru sekalian Semoga dalam keadaan sehat Walafiat dan tetap semangat Di dalam implementasi Kurikulum Merdeka Baik Bapak Ibu Guru Semoga Bapak Ibu Guru Selalu dalam Kesuksesan Dan Keberkahan Mari kita Ikuti Video Pembelajaran ini Yaitu Pada materi ini Adalah soal Sumatif ya Saya akan menyajikan soal sumatif Untuk Mata pelajaran PPKN Kelas 4 Semester 2 Pada unit 4 Yaitu Negaraku Indonesia Baik silahkan Bapak Ibu Guru Menyimak Dan ini sebagai Referensi Untuk Bapak Ibu Guru Di dalam Menyusun Assessment Penilaian Penilaian terhadap Ulangan harian Atau sumatif Nah pada Semester 2 ini Materi Mata pelajaran PPKN Pada bab 4 Inilah Soal Sumatifnya Baik Mari kita kaji Satu Menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat Satu Bahwa negara Indonesia Berbentuk D Negara Kesatuan Dua Bentuk negara Indonesia Adalah negara kesatuan Artinya C Terdiri dari Satu negara Dan tidak mengenal Negara bagian Nomor 3 Di dalam negara kesatuan Undang-undang dasar Dan melaksanaan Bagi Kedaulatan Kedalam Dan keluar Dipegang oleh B Pemerintah pusat Empat Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Adalah C Republik Lima Sistem pemerintahan Yang dijalankan oleh Pemerintah Negara Indonesia Adalah B Sistem Presidensial Enam Keguasaan Presiden Di Indonesia Tidak Tak terbatas Artinya A Ada kekuatan lain Yang mengontrol Keguasaan Presiden Yaitu Undang-undang dasar N Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tujuh Indonesia memiliki Bentuk Pemerintahan Republik Yang menganut B Republik Konstitusional Delapan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Pasal 25 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adalah C Sebuah negara Kepulauan Yang Berciri Nusantara Dengan Wilayah Yang Batas-batas Dan hak-haknya Ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 9 Sumbah Pemuda Merupakan Salah satu Faktor Yang memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pernyataan Yang tepat Berkaitan Dengan Sumbah Pemuda Adalah D Ya Semuanya Benar Yaitu A Itu Sumbah Pemuda Merupakan Peristiwa Merintisnya Perjuangan Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Meraih Kemerdekaan Betul Sumbah Pemuda Merupakan Kebulatan Tekad Para Pemuda Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Betul Dan Sumbah Pemuda Melahirkan Semangat-semangat Baru Untuk Mewujudkan Kemerdekaan Betul Jadi Jawabannya D Semuanya Betul Sepuluh Berikut Berikut ini Yang bukan Merupakan Isi Rumusan Yang terkandung Dalam Sumbah Pemuda Adalah D Satu Tanah Air Sebelas Pancasila Merupakan Cerminan Kepribadian Bangsa Indonesia Artinya B Pancasila Digali Dari Akar Budaya Bangsa Indonesia Se-12 Konflik Atau Perpecahan Antar Suku Yang terjadi Di beberapa Wilayah Indonesia Disebabkan Oleh B Penurunan Penghayatan Nilai-nilai Pancasila 13 Pancasila Mengandung Bermacam-macam Nilai Yang terjadi Bedoman Bagi Bangsa Indonesia Dalam Menjalankan Kehidupan Sehari-hari Ada pun Nilai-nilai Pancasila Bersifat Universal B 14 Pancasila Dapat Mempersatukan Bangsa Indonesia Dan Memberi Petunjuk Dalam Mencapai Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Lahir Dan Batin Bagi Masyarakat Indonesia Yang Beraneka Ragam Sifatnya Dari Pernyataan Tersebut Pancasila Berfungsi Sebagai A Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 15 Semboyan Bineka Tunggal Ika Berasal Dari Bahasa C Sansekerta 16 Kalimat Bineka Tunggal Ika Memiliki Arti B Meskipun Berbeda-beda Tetap Satu Jua 17 Semboyan Bineka Tunggal Ika Diambil Dari Kitab Sotasoma Karya C Emputan Tular 18 Salah Satu Hal Yang Menjadi Dasar Diambilnya Kalimat Bineka Tunggal Ika Dari Kitab Sotasoma Sebagai Semboyan Negara Indonesia Sampai Sekarang Adalah D Makna Bineka Tunggal Ika Menyiratkan Persatuan Dalam Keanekaragaman Betul Adanya Keadaan Yang menunjukkan Keberagaman Indonesia Di masa Sekarang Betul Dan Pemilihan Dari Para Pendiri Negara Untuk Indonesia Betul Jadi Jawabannya A B Benar Maaf Yang C Salah Jadi A Dan B Yang Benar Jadi Jawabannya D Nomor 19 Bineka Tunggal Ika Dalam Pancasila Dituangkan Dalam Sila C Ketiga 20 Semboyan Bineka Tunggal Ika Menjadi Sangat Penting Di Tengah Keberagaman Masyarakat Untuk Dipahami Dihayati Dan Dilaksanakan Nilai Nilainya Hal Tersebut Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang B Selaras Serasi Dan Seimbang Jawabannya 21 Peranan Penting Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi bangsa Indonesia B Menentukan Keberhasilan Pembangunan Negara 22 Hal Yang Harus Dijaga Dalam Kaitannya Menjaga Kesatuan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Kehidupan Di rumah Adalah D Saling Menghormati Dan Menghargai Anggota Keluarga Lainnya 23 Perhatikan Beberapa Hal Berikut Ini Pancasila UD 1945 Bendera Merah Putih Lagu Daerah Lagu Bangsa Indonesia Alat Pemersatu Bangsa Yang Dimiliki Oleh Indonesia Ditunjukkan Oleh Nomor Nomor Ya B Ya Itu Nomor Satu Dua Tiga Pancasila Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bendera Merah Putih Jadi Itulah Yang Menjadi Pemersatu Bangsa 24 Pihak Yang Wajib Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah D Seluruh Rakyat Indonesia 25 Kekuatan Kemampuan Dan Daya Tahan Negara Dalam Menghadapi Tantangan Ancaman Dan Gangguan Yang Datang Dari Dalam Maupun Luar Negeri Yang Dapat Membahayakan Bangsa Dan Negara Disebut B Ketahanan Nasional Ya Baik Bapak Ibu Guru Demikian Soal Sumati Atau Ulangan Harian Pada Semester 2 Mata Pelajaran Pendidikan Pansesila Dan Kewarga Negara Pada Bab 4 Pada Bab 4 Untuk Kelas 4 Semester 2 Semoga Ini Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Guru Di Dalam Menyusun Soal Sumati Untuk Asesmen Dan Untuk Siswa Ini Adalah Sebagai Cara Untuk Belajar Kalian Memahami Materi Pembelajaran Mengenai PPKN Unit 4 Atau Bab 4 Negaraku Indonesia Sampai Jumpa Kembali Di Video Yang Lainnya Pada Latihan Soal Sumatif Mata Pelajaran Lainnya Terima Kasih Dan Jangan Lupa Ikuti Juga Rangkuman Atau Ringkasan Materi Mengenai Mata Pelajaran Semua Mata Pelajaran Ada Di Channel Prisno Prisno Berbagi Silahkan Anak Sekalian Ikuti Channel Prisno Berbagi Untuk Wahana Wadah Belajar Kalian Semoga Bermanfaat Dan Untuk Bapak Ibu Guru Yang Baru Mendapatkan Channel Prisno Berbagi Ini Mohon Dukungan Subscribe Like Isi Komentarnya Share Kepada Rekan Rekan Guru Lainnya Melalui Grup BA Baik Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh